Sunnah-sunnah yang terlupakan Sobat mudah, di zaman sekarang ini menuntut ilmu agama sangatlah penting bagi kita semua yang mengaku muslim sebagai panduan kita di dalam melakukan amalan-amalan sepanjang waktu kita hidup di dunia. Dalam agama Islam, tidak hanya sebatas semangat saja kita melaksanakan amal ibadah. Tentunya, semua amalan-amalan kita harus disesuaikan dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya, apa yang membinasakan umat sebelum kalian, hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelesihi Nabi-Nabi mereka, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sobat mudah, begitu banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW yang terlupakan di zaman sekarang ini, karena begitu banyaknya amalan di sekitar kita yang tidak ada tuntunannya, namun dianggap sebuah sunnah, dan begitu juga sebaliknya. Suatu sunnah dianggap sebagai ajaran baru atau dianggap asing oleh umat Islam itu sendiri. Sobat mudah, ternyata hal ini sudah jauh-jauh hari disinyalir keberadaannya oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurawiroh RA, bahwasannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka, beruntunglah orang-orang yang asing. Al-Guraba, Hadis Riwayat Muslim 2, 175-176 Sesungguhnya ni'mat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Orang yang membuat satu sunnah yang baik, serta pahala baginya jika diikuti oleh... Mau tahu apa saja sunnah-sunnah Nabi SAW? Yuk, simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, ketemu lagi kita dalam program acara sunnah-sunnah yang terlupakan. Sekarang, kita lagi berada di salah satu kampus di sekitar Depok. Kita akan membahas suatu adab-adab yang mungkin juga dirupakan ya. Jangan-jangan juga belum tahu mereka tentang adab-adab ini. Kita akan bertanya kepada teman-teman mahasiswa di sini tentang... Oh, sebelumnya, saya kecilin kolom-kolom radionya. Oke, saya lagi bersama teman-teman juga nih. Belakang saya nih ada Bro Adit sama Eric. Eric, kita akan menuju ke kantin. Kita akan mencari makanan. Laper, Eric ya? Iya, laper banget. Oke, makan dulu, makan dulu. Let's go. Oke, guys. Makan kita, guys. Oke. Oke, Sobat Mudah Roja TV. Kita udah nyampe nih. Tuh, di sebelah sana ada kantin. Dan kita akan sekalian bertanya-tanya kepada mahasiswa-mahasiswa. Apakah mereka tahu tentang adab-adab makan? Dan kalau saya sih penasaran ya. Apakah mereka tahu adab-adab bermakan sesuai tuntunan abisol? Tunggu bentar ya. Makan dulu ya, santai. Di telurnya, Pak? Di telurnya, anu. Di piring atau di gugus, Pak? Di piring, Pak. Sobat Mudah Roja TV. Di episode kali ini, kita akan membahas sunah-sunah yang terlupakan. Atau mungkin seringkali kita lupakan. Yaitu, adab-adab menyantap hidangan. Assalamualaikum. 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 Barang-barang makan ya. Sang, sang, sang. Woy, sedap nih. Boleh kenal dulu nggak nih? Siapa namanya bro? Saya Zafran. Zafran. Dengan? Zani Arto. Zani Arto. Boleh nanya-nanya ya. Kita sepakat ya, kalau Islam itu... Kalau Islam itu sudah mencontohkan segala aspek ya. Mal dari hal-hal yang sederhana, yang rumit, atau segala macem, Pasti sudah ada contohnya ya kan? Nah, apalagi tentang makan ini, simpel kayak gini-gini, Pasti juga sudah ada contohnya ya kan? Nah, yang saya mau tanyain nih, Kira-kira adab-adab makan itu, Atau tata cara makan itu yang sesuai dengan Tuhan Rasulullah itu, Mas-mas ini, tahu nggak? Atau mungkin lupa, atau apa segala macem. Ayo, mau satu-satu, atau mau keroyokan, silahkan deh. Kalau saya, tahunya tuh, kalau misalkan aku mau makan, Minam itu pasti doa dulu, baca bisnis. Doa dulu ya, baca bisnis. Baca bisnis ya, woy, masyarakat. Terus, yang paling penting itu, Nggak boleh menjadi sosial. Kalau makan itu, nggak tahu. Ada lagi yang mau tambahin? Kalau yang gue tahu, Kita kan sebagai muslim, Baca ruat makan. Sebelum makan. Tapi kalau kita misalkan lupa, Itu boleh bismillah aja. Atau bismillah, Awahu, Wa'akhiru. Itu kalau kita udah kenal. Itu baru juga, Kalau sunnah yang Rasulullah lakukan, Dia makannya pakai tangan. Pakai tangan kan? Nah, pakai tangan kan? Saya betul, Pakai tangan. Oke, karena ini lagi pakai sendok ya? Kalau pakai tangan, gimana? Pak Rasul menjadakan, Di sunnahnya, Dia pakai jari tiga tiga tiga. Woy, lihatin, lihatin. Tiga ya? Iya. Oke, tiga. Saya belum tahu pasti kenapa. Tiga ya, tapi emang... Tiga-nya itu apa aja nih? Tiga-nya kan ada lima nih. Jempol. Jempol. Jelunjuk. Jelunjuk sama... Jelat tengah. Ada tambahan? Ada, terakhir. Apa tuh? Pak Rasul itu, Sunnahnya, Dia setelah makan, Ininya tuh dijelat. Oh iya, Masya Allah. Itu sebelum... Eh, sudah makan selesai, Sebelum dicuci berarti ya? Iya, sebelum. Nah, kalau misalkan ada pakai sendok, Dijelat juga nggak? Nggak. Oke, berarti maksudnya bersih itu? Nggak boleh sisa ya? Nggak boleh sisa? Kalau saya sih habis makan langsung saya... Kalau makan langsung saya habisin. Habisin ya? Habisin nggak boleh sisa ya? Nggak boleh sisa. Nggak ada sisa ya? Iya. Alasannya, Mas? Nggak boleh sisa? Karena mubazir. 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 Oke, thank you ya. Iya, makasih ya. Lanjut makan lagi. Man akara bi shimalihi akara shaytanu ma'ah. Rasulullah s.a.w. bersabda. Wahai anakku, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis Riwayat Bukhari 5376 dan Muslim 2022 Begitu banyak adab-adab dalam menyantap hidangan yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan ada juga beberapa hadis yang menyebutkan tentang anjuran mengenai adab-adab menyantap hidangan. Membaca basmala. Di antara sunnah nabi adalah mengucapkan bismillah sebelum makan dan minum dan mengakhirinya dengan memuji Allah. Imam Ahmad mengatakan, Jika dalam satu makanan terkumpul empat hal, maka makanan tersebut adalah makanan yang sempurna. Empat hal tersebut adalah menyebut nama Allah saat mulai makan, memuji Allah di akhir makan, banyaknya orang yang turut makan, dan berasal dari sumber yang halal. Bacaan bismillah yang sesuai dengan sunnah adalah cukup dengan bismillah. Tanpa tambahan ar-Rahman dan ar-Rahim. Dari Amr bin Abi Salama, Rasulullah s.a.w. bersabda, Wahai anakku, jika engkau hendak makan, ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis Riwayat Tobroni Memakan makanan yang berada di dekat kita. Umar bin Abi Salama meriwayatkan, Suatu hari aku makan bersama Nabi s.a.w. dan aku mengambil daging yang berada di pinggir nampan. Lantas Nabi bersabda, Makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis Riwayat Muslim 2022 Makan dengan tiga jari Rasulullah s.a.w. mencatatkan kata Di Sumai, dia tuh pakai jari di belakang. Wahai, lihatin, lihatin, lihatin. Tiga-nya itu apa aja nih? Tiga-nya kan ada lima nih. Jempol, Jempol, Pelunjuk, Sama, Jari tengah. Di antara petunjuk Nabi s.a.w. adalah makan dengan menggunakan tiga jari, dan menjelati jari-jari tersebut, sesudah selesai makan. Berkenaan dengan hadis ini, Ibnu Usaimin mengatakan, Dianjurkan untuk makan dengan tiga jari, yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari, karena hal tersebut menunjukkan tidak rakus, dan ketawaduan. Akan tetapi, hal ini berlaku untuk makanan yang bisa dimakan dengan menggunakan tiga jari. Ada pun makanan yang tidak bisa dimakan dengan menggunakan tiga jari, maka diperbolehkan untuk menggunakan lebih dari tiga jari, misalnya nasi. Namun, makanan yang bisa dimakan dengan menggunakan tiga jari, maka hendaknya kita hanya menggunakan tiga jari saja, karena hal itu merupakan sunnah Nabi s.a.w. Masya Allah ya Sobat Muda, ternyata kalau kita makan itu ternyata sudah ada tuntunannya, jangan sampai enggak tahu nih Sobat, tadi kita sudah tanya sebagian mahasiswa di sini, sekarang kita tanya lagi, kita cocokkan, apakah sama dengan yang kita simak tadi, yang mudah-mudahan mereka pernah dengar lah ya, baik kita cari tahu lagi, kita tanya lagi mahasiswa yang ada di kantin. Ayo, let's go. Terus kalau makan harus cuci tangan, terus kalau makan harus pakai tangan kanan yang diutamakan, soalnya kalau tangan kiri, tangan kiri cebok soalnya, terus kalau tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri, kalau dalam agama seperti itu yang saya tahu. Oke Sobat, udah tadi sudah beberapa yang kita tanyain tentang adab-adab makan ya, bagus-bagus juga ya, Masya Allah, sekarang ada lagi nih, sekarang kita menuju ke sana tuh, saudara-saudara lagi yang makan, kita tanya apakah dia tahu tentang adab-adab makan, semoga tidak lupa dengan adab-adab dengan tuntunan kosong-saudara-saudara. Oke, lanjut ke sana. Pernah tahu nggak, kalau makan gitu kita adab-adabnya atau tuntunan-tuntunan ini, apa aja sih step-stepnya itu, Mas? Pertama baca doa. Oke. Kedua, beda-beda sih, Mas. Baiknya tuh duduk tegak, nggak berani-gander. Kalau jatuh ini dibersihin dulu, dimakan lagi. Oke, mantap-mantap. Terus apa lagi? Tangan, pakai tangan ya? Kebetulan lagi makan pakai tangan langsung. Kalau pakai tangan kiri, apa ya? Dibilang. Saya lupa sih. Terus kalau yang jari, ada nggak? Tahu nggak? Oh iya. Kalau jari kan 3 jari. Tapi kalau makan roti, kalau makan nasi kan susah, Mas. Iya, susah kan. Terus ada lagi? Apa ya? Kalau lupa baca Bismillah, Allah mabarak lana tuh, kalau rasa baca apa ya? Alhamdulillah awal ibu akhiri ya? Kalau nggak salah ya. Yang ketahunya aja dulu ya. Saya juga lupa. Ini pas zaman ngaji, Mas. Menjilat jari, bagian dari suna apa? Kalau menjilat jari, atau jarinya dijilatkan orang lain. Kalau saya nggak salah loh. Betul. Mohon maaf nih. Kalau saya nggak salah. Keren, keren. Atau jilatkan. Terus jangan disusahin. Jangan disusahin. Kalau makan setan. Haji, Pak. Jangan makan setan. Kalau nggak salah loh. Jaman ngaji tahunya. Jaman ngaji dulu, Mas. Oke sobat. Tadi baru aja saya bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa tentang adab-adab bermakan. Sekarang kita simak bagaimana sih sebenarnya adab-adab dalam bermakan yang sesuai tutunan Nabi. S.A.W. Kita simak yang berikut ini. Menjilati jari dan sisa makanan Dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu Nabi S.A.W. bersabda Jika salah satu di antara kalian makan, maka janganlah dia bersihkan tangannya sehingga dia jilati atau dia minta orang lain untuk menjilatinya. Hadis riwayat Bukhari 5456 dan Muslim 2031 Ibnu Ulsaymin mengatakan se-yogdianya jika sudah selesai makan, jari-jari yang dipakai untuk makan dijilat terlebih dahulu sebelum dibersihkan dengan sapu tangan dan sebagainya. Perintah Nabi S.A.W. Beliau memerintahkan untuk menjilati jari atau meminta orang lain untuk menjilati jari kita. Mengenai menjilati jari sendiri, maka ini adalah satu perkara yang jelas. Sedangkan meminta orang lain untuk menjilati jari kita adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi. Jika rasa cinta suami istri itu sangatlah kuat, maka sangatlah mungkin seorang istri menjilati tangan suaminya atau seorang suami menjilati tangan istrinya. Jadi hal ini adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi, Sobat Muda. Mengambil makanan yang jatuh Jika makanan salah satu kalian jatuh, maka hendaklah diambil dan disingkirkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian, hendaknya dimakan dan jangan dibiarkan untuk setan. Jika kalian minum, maka janganlah mengambil nafas dalam wadah air minumnya. Hadis Luwayat Bukhari 5630 dan Muslim 263 Menunggu makanan yang panas hingga menjadi dingin merupakan berkah yang paling agung. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW Innahu a'zamu lil barakah Yang artinya, sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih besar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Yaitu makanan yang masih mengepulkan asap dan makanan yang masih panas sangat berbahaya untuk kesehatan badan. Demikian juga halnya dengan makanan yang sangat dingin. Oleh karena itu, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW ini. Nah, Sobat Mudah Roja TV Nggak berasanya kita udah sampai penghujung dalam pembahasan adab-adab makan yang terlupakan. Kita tadi udah ngedengerin atau kita menyaksikan pejabaran dari adab-adab makan yang sesuai tuntunan Nabi SAW. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah. Dan jangan lupa, bila Anda sedang makan atau minum dan hidangannya panas, jangan ditiup. Nabi SAW mengarang kita meniup makanan dan minuman yang masih panas. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sunnah-sunnah yang terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.